Assalamualaikum mams, kali ini saya ngecek setok kulkas di rumah ya mams ini ada soun, oyong, kemudian sepotong wortel nah kali ini saya mau masak sayur bening kencur jadi ini rasanya seger banget untuk berbuka puasa nah untuk yang pertama, ini oyongnya nanti dibersihkan dulu ya mams jadi bagian ujungnya pertama ini dipotong dulu kemudian untuk bagian yang bergerigi atau yang kasarnya ini dibersihkan ya mams nah kalau kata save hoi rudin itu gak usah sampai putih semua ya mams jadi supaya nanti ada rasa kres-kresnya gitu kemudian ini dipotong-potong untuk wortelnya juga sama ya mams, dipotong-potong kemudian ini digabungin aja lalu dicuci bersih selanjutnya bikin bumbu halusnya jadi ada bawang merah, bawang putih, kencur kemudian sedikit garam ini dihaluskan, saya pakai ulekan aja kemudian tambahkan sedikit lengkuas kemudian digeprek selanjutnya untuk sounnya saya rendam pakai air panas ini cukup sebentar aja ya mams sampai seperti ini selanjutnya siapkan 600 ml air kemudian masukkan oyong dan juga wortelnya lalu bumbu halusnya lalu masak ini sampai airnya mendidih kemudian tambahkan garam kaldu bubuk dan juga gula pasir nah ini masak hingga oyong dan wortelnya empuk ya mams nah tandanya kalau oyongnya udah mateng itu biasanya bagian tengahnya itu terlihat bening ya mams nah seperti ini jadi ini tandanya oyongnya udah mateng kemudian kecilkan api lalu masukkan aja sounnya ini dimasak sebentar aja ya mams lalu tambahkan bawang daun, seledri dan juga tomat oh iya jangan lupa daun salamnya ya mams tadi saya lupa gak ke video nah ini setelah matang kemudian taburi dengan bawang goreng supaya lebih nikmat nah ini dia sayur bening kencurnya udah jadi ya mams ini udah siap dihidangkan untuk keluarga di rumah sekian video dari saya kali ini sampai ketemu di video-video selanjutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum